Intro Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari Kita berjumpa lagi hari ini di hari Kamis 4 Juli 2024 Di dalam genggaman kasih Tuhan Dan kita semua bersyukur atas segala anugerahnya Maka marilah kita juga memberi diri untuk mendengarkan firman Tuhan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai hati dan pikiranmu Amin Firman Tuhan menyapa kita dari Maliaki 3 ayat 6 Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah Dan kamu Bani Yaakub tidak akan lenyap Demikian firman Tuhan Tuhan menegur setiap orang yang jalannya tidak sesuai dengan perintahnya Khususnya dalam kitab Maliaki ini Nabi menegur para imam atas perlakuan mereka yang tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya Karena mereka memberi persembahan cemar dan cacat kepada Tuhan di dalam Maliaki 1 Maliaki juga menegur karena para imam tidak menjaga kekudusan dalam perkawinan Serta tidak lagi mengajarkan kekudusan perkawinan dalam Maliaki 2 Karena mereka tidak lagi menjalankan mengelola perpuluhan sesuai dengan perintah Tuhan Dan karena menganggap ibadah sebagai hal atau kegiatan yang sia-sia dalam Maliaki 3 Nasik kita hari ini adalah soal teguran Tuhan Soal para imam yang tidak lagi menjalankan tugasnya Mengenai pengelolaan dan pendistribusian persepuluhan Konteks persepuluhan pada Maliaki 3 ayat 6-12 adalah Persepuluhan yang seharusnya menjadi hak bagi kaum lewi, janda, anak yatim piatu, orang upahan Namun pada kenyataannya hal itu tidak diberikan sesuai tujuannya tadi Itulah dasar teguran dalam nas ini Sebab Allah mengetahui semua hal dan tidak boleh mereka tipu Melalui hal itu Tuhan menunjukkan sifatnya yang setia dan tidak berubah mengasihi umat Ia tidak mau umat Israel larut dalam kebebrokan dosanya Sehingga ia meminta umat kembali ke jalan yang benar Dan caranya adalah dengan pertobatan Yang salah satunya pertobatan itu tampak melalui perilaku peribadahan Dan persembahan Sebab persembahan itu selain dari aturan Tuhan Juga sebagai disiplin spiritual umat di dalam peribadatannya Persembahan bukanlah sebuah ritual tetapi membuktikan bagaimana relasi kita dengan Tuhan Maka Tuhan tidak berubah Yang dimaksud di dalam nas ini adalah bahwa kasihnya kekal sampai selama-lamanya Dan Tuhan menginginkan umatnya hidup Bahkan bukan hanya hidup tetapi hidup di dalam damai sejahtera Amin Terima kasih Tuhan engkau menginginkan kami beroleh kehidupan Dan engkau tidak menginginkan agar umatmu lenyap dari muka bumi ini Sekalipun kami berdosa engkau menegur kami mengingatkan kami Agar kami kembali ke jalan Tuhan Sebab engkau adalah Allah yang setia Allah yang tidak berubah yang senantiasa mengasihi umat Oleh karena itu biarlah jiwa kami dan kehidupan kami semakin digerakkan Untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak meninggalkan segala perintahmu Maka di dalam berbagai pekerjaan kami yang harus kami lakukan hari ini Baik di tengah-tengah keluarga, di kantor, di pasar, di jalan Atau usaha apapun yang kami lakukan Biarlah kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan Sebab semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Engkau mengenal hati pikiran dan jiwa kami Dan seluruh yang kami perbuat itu semua tampak di hadapanmu Maka biarlah kami selalu di dalam takut akan Tuhan Sebab kami ini adalah kepunyaanmu Dan karena dengan demikian pula Kami memuliakan engkau Allah yang Maha Kudus Terimalah doa kami karena Kristus Yesus Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus menyertainu sekalian Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara Saudari Tuhan Yesus memberkati Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati